Sektor ganda campuran level junior menjadi salah satu sektor yang cukup bisa diandalkan untuk bisa berdiri di atas podio. Terbaru dalam pertarungan sengit Badminton Asia Junior Championships 2024 kategori individu. Bersama Darren Aurelius, Bernadine Anindiawardana, satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil tembus babak final meski harus puas di posisi kedua. Usai tumbang dari pasangan unggulan ke-6 China secara straight game. Nau menariknya, skill playmaker justru paling disorot. Bernadine menunjukkan sesuatu yang fantastis selama bertanding, ia bermain lepas untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Sosok Bernadine langsung mengingatkan kita dengan indah Caya Sari Jamil, yang juga pernah gemilang saat di level junior bersama Leo Rolikarnando. Kemampuan olah bola di depan net Bernadine bisa dibilang sangat bagus. Layaknya indah, ia benar-benar pandai menempatkan bola di area lapangan lawan. Tanpa keraguan sedikit pun, Bernadine tak lengang mengejar bola-bola depan net. Ia tidak membiarkan bola melewati dirinya. Lawan dibuat kesulitan menembus defense-nya. Kita bandingkan dengan indah. Indah mampu membaca dari mana datangnya bola. Eksekusinya tepat ke area lapangan lawan. Indah maupun Bernadine sama-sama gemar bermain cepat sebagai playmaker, ia tak memberi ruang kepada lawan dalam merebut poin. Gesit melakukan pukulan-pukulan unik. Bernadine sepertinya terlahir sebagai penurus indah yang sangat populer di level junior. Pemain didikan PB Jarum itu berhasil merebut perhatian badminton lovers tanah air. Dan tak sedikit yang langsung mengandalkan dirinya untuk bisa tampil gemilang ketika naik ke level senior. Ya, vibes-nya sebagai playmaker garang persis dengan indah yang selalu ngotot mematikan langkah lawan. Selain jadi playmaker, indah dikenal mampu bermain sebagai backcourt mengimbangi sang partner. Pengembalian bola dari indah mampu berbuah poin. Sejak berhasil menjadi juara dunia junior 2018 dan juara Asia Junior 2019 bersama Leo, nama indah begitu hits. Sayangnya pasangan ini harus dipisah lantaran Leo lebih difokuskan untuk berkarir di sektor ganda putra bersama Daniel Martin. Indah pun harus rela kehilangan sang partner. Indah seolah kehilangan karirnya. Namun ia tak pernah menyerah dan selalu bersemangat mengikuti turnamen meski sudah beberapa kali gol tak ganti pasangan. Nama indah bahkan paling sering disebut netizen, cocok dipasangkan dengan Kelvin Sanjaya sebelum akhirnya Kelvin mengakhiri karirnya. Terbaru indah Chayasari Jamil akhirnya debut juga bersama Amri Shahnawi. Hasil positif diraih racikan baru ganda campuran ini setelah lolos ke final Vietnam International Challenge 2024. Nah jika indah yang kini tak segemilang ketika di level junior, bagaimana dengan karir Bernadine? semoga nasib berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!